Musik Yikdi pemirsa kita sudah mulai mau ada raker nih ISS pengurus peserta staf ahli di rumah makan TILUS Pak, aduh sehat ini ya, kami perkenalkan ini adalah pengurus pusat peserta staf ahli Indonesia Scientific Society yang kebetulan hari ini kita sedang melaksanakan raker raker untuk rencana tahun depan oke ya 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 teman-teman kondisi ruangan buat rakernya gitu ya oke, nah ini nih Pak Doni ketua program ISS gimana menurut Anda pertemuan kali ini? kan masih galau gimana? masih galau timnas masih galau timnas atas hitungan Bapak-Ibu semua di ISS sampai tahun ke-2 ini Alhamdulillah berkembangannya tidak sangat maju sekali tetapi menanjak naik itu harinya berkembang terus yang mudah-mudahan tren ini adalah untuk tahun selanjutnya bergerak naik terus tidak tidak jatuh atau tidak turun apalagi berubah karena suatu organisasi itu pasti dalam perjalanan ada masalah-masalah atau pandangan yang mudah-mudahan atas pembuhan dari staff ahli Bu Seli atas kesibukannya sebagai dosen Pakilur Pakhari Kropiayang Nangkisna Bukne Pakhagius juga teman-teman ISS anggota ISS itu tidak bisa melakukan waktu teman-teman latar belakang ISS itu terbentuk dari asalnya dari teman berempat Bu Moli saya Pak Goni dan Pak Bajar di leg fisika Bungu Utif Pak Goni punya ide berdiri organisasi saya sambut dengan Pak Bajar organisasi inggriskan membesar dalam kesibukan kami dari guru kemudian ada yang di orang belakang yaitu Moli ternyata setelah terbentuk kita melulus langsung perizinannya ke perizinan ke kemudian kita kerjasama langsung ternyata kita kerjasama ke Pempa TKI menghadap Buneng ternyata dari Buneng itu paskal waktunya kita dimulakan dari Buneng itu ada program dari kemitraan yang semua lembaga negeri itu harus berkolaborasi dengan pihak suasana organisasi itu bersama baik dan tidak membuat Buneng langsung untuk perbetulan Buneng dari Kepala Kepala programnya langsung berdasama dan sampai saat ini dan program-program kami dikolaborasikan juga dari masukan dari staf ahri dari pari dari pro kairul bahwa tidak hanya kompetisi saja tetapi bersambung atau dengan kemitraan kemitraan jadi tidak hanya di SS itu berbau keadaan kompetisi ada kejuaraan ada hadiah itu ada kemitraan dan Alhamdulillah tahun kemarin kemitraan sudah dengan Man 11 Man 14 dan Man 6 kalau tidak salah di Jakarta dan ada beberapa SMA juga yang dari Jawa itu sudah menawarkan kita dan kemitraan itu juga ada kompetisi-kompetisi yang ternyata yang terakhir itu adalah kompetisi kita yaitu WISPO atas bantuan dari bagian humas luar negeri nasional dari Pak Dimas yang sudah berhubungan dengan organisasi organisasi luar sampai saat ini 28 negara ya Bini jadi alhamdulillah sekali dan kebetulan atas bantuan PNKIPA juga dari Panang dihubungkan dengan Pus Pernas yang kalau kita ngurus sendiri itu susahnya minta ampun karena ada satu sekretaris sekretaris Ketua Pus Pernas yang sudah berkolograsi dengan baga lain yang ternyata itu dimungkinkan dalam kutip saingan tapi atas bantuan dari Panang langsung kekepalanya itu kemarin itu juga terhubung dan kita berkolaborasi dengan Pus Pernas mudah-mudahan tahun depan atas bantuan dari Dupat Ibu Senua juga dari PNKIPA kegiatan kegiatan dari saya ingin menyampaikan apa yang banyak kebahagiaan bahwa pertama kita yang semula kita melihat wajah-wajah Pak Ari ya waktu di layar pantok saya murus rupanya begitu aslinya itu luah biasa betul Pak kita yang agak burung sekarang melihat yang aslinya itu saya gak menyerah buat video katik sekali ya oh iya bu iya bumeka bumeka wah iya kebak iya jadi bagaimana mengantarkan acara dan sebagainya sehingga emetano dan sebagainya itu enak banyak peserta juga betul tambahan ke sana maka paling tidak yang perlu dipertahankan dan dikatakan itu adalah kualitas itu ya yang minimal seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di dalam menjalinkan satu acara ya yang memberikan kesan yang sangat bagus nah saya kira yang kedua juga ketika teman-teman kelapari pak itu maka 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 baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat yang berhormat pak iwan para sahabatli otero beseri dunai dan semuanya terima kasih sudah mengundang saya berhormat berhormat di sini dalam mereka apa awal tahun kurang lebih sama kesekut nikmat kalau kata kata dan karena alhamdulillah kurang lebih sudah dua tahun bergabung di setap kalau tidak salah kalau dikoreksi dan alhamdulillah ternyata kufitasnya cukup banyak gitu di luar kredisi banyak sekali lomba-lomba yang sangat baik dan tidak seperti juga sebetulnya banyak belajar dari lomba-lomba tersebut meskipun staff ahli ternyata student juga gitu jadi staff ahlinya dari mana gitu karena yang sambil belajar jadi banyak belajarnya daripada ngajarinnya gitu ya alhamdulillah bisa bergabung di BSS Uni berkat Pak Bajan yang mengundang saya menjadi staff ahli di BSS yang mungkin sejauh ini mengikuti kegiatan BSS baik perlombaan maupun pelatihan gitu memang sudah teruji ini semua timnya sorry begitu karena setiap kegiatan terkadang waktu persiapannya metetnya luar biasa begitu tapi alhamdulillah acara bisa berlangsung melancar sukses dan memberikan dampak positif juga buat peserta maupun latihnya begitu itu adalah hal yang luar biasa nah mungkin kedepannya kita semakin solid Pak seperti yang tadi kesampaikan oleh Pak Ketua juga bahwa kalau yang namanya organisasi mungkin ada ujiannya semoga di tahun 2022 ujian itu bisa kita lewati satu satu kata yang harus membunuhkan dengan berbunuhkan maksudnya bakal bakal sekarang saya mengikuti dengan Pak Ketua jadi dikaitan dikaitan nah kalau misalnya dari saya kalau misalnya karena ini adalah nomor lapang kerja saya cuma ngomongin apa kebutuhan lapangan gitu ya betul betul jadi kalau kebutuhan lapangan itu bernyata dulu-dulu itu dihasil kemuliasi gitu sekarang mau dibetarkan lagi ke kayu nah seperti itu kebutuhan lapangan kami sudah masuk ke BNR ini 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 setiap tahun itu harus ada dikasih harus mengakai harus punya apa itu harus sudah memimpin makanya kenapa masuk di SS terima kasih Pak Iwan saya sudah bersama Donit terutama jadi juri itu sebenarnya kita juri internasional jadi masuknya adalah spot buta jadi itu masuk di beli kita jadi kayak kita harus punya apa penjelasan apa itu harus punya buku apa jadi 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 juri internasional itu masuk semua makanya yuk kita siap jadi kami memutuskan itu untuk memiliki diri guru diri guru itu anak-anak kita juga luar tidak sama sebenarnya kalau kita anak berestima itu anak saya kebetulan dia itu alhamdulillah kemarin dari itu dapat mas itu adakah wuh dapat 4 juta itu ini 2 juta anak-anak itu di UV itu dan boleh dapat masingga saya akan dapat 6 juta itu yang aku rumur aja 4 juta yang perak 4 juta apalagi 4 juta yang enggak tahu gitu apresiasi 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 kayak gitu terutama di UV yang itu akhirnya saya sebutkan ya nah jadi yuk kalau misalnya kita kita kan punya program jurnal ada wadah kenyangan gitu ya terus itu kita ngadain infan internasional juga tiap tahun kan ya terus di gitu UV ngadain seminar internasional itu apresiasi itu tiap tahun itu pasti tiap tahun di bulan di bulan oktogram nah maksud saya yuk kita bareng bareng disini kita bikin timeline gitu disini jadi timeline nih ada event ini event ini event ini event ini nah kembali nanti nama gunanya nama pateka coba kalau kita tanya itu tumputan dulu itu sudah makanya tumputan tidak cinta apa gitu nah berarti cinta berarti buat produk produk kan ya nah jadi kalau saya bisa busurin saya membuat satu kita kami juga membimbing gitu kan juga terbantu anak-anak juga naik kualitas yang kita menan jadi kalau itu bikinlah program 10 tahun jadi nah ini ada event seminar internasional nih bulannya ini berarti tep jadi di 3 bulan itu udah mulai baru itu melakukan apa atau buat produk apa jadi nanti tep disini di bulan keempat udah mulai justru saya akan coba tolong gitu kan bagaimana membuat saya itu bisa dua sehari ya sehari kalau saya bikin masukin HKI besoknya kebetulan semestrikat semestrikat gitu walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam 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 bagi saya menyadar nama sapa itu kayak keberapaan jadi berat seperti Pak Arimah lernya semua berat kenapa karena saya merasa kok memberkontribusi apa-apa dengan status itu itu kan yang membuat ada apa ya agak ada perasaan apa ya saya namanya siapa lagi tapi kan saya belum berkontribusi apa-apa gitu yang mungkin karena ada kesibukannya kalau Pak Arimah ingin cuti ingin full di otes sehingga akan melepasan di otes mungkin saya langsung pasai akes ini sepertinya mudah-mudahan ke depan ada ada kesempatan untuk bisa terus bekerjasama dengan ASUS Meksika lebih baik mungkin secara menara karena yang namanya masih terikat ya terikat dengan ini dan keinginan besar ingin ikuti kegiatan apa yang boleh banyak sekali kan jadi tapi karena terbatasan waktu sehingga belum bisa maksimal untuk bisa kembali tapi yang kedua saya mengapresiasi yang untuk tim dengan suami yang pasional sama tim itu sangat berbeda tidak perlu diusapkan sudah terhadap dan bahkan kami melihat dari program-program yang terbakan di ASUS itu tajam yang terjadi yang terjadi sangat berbeda dengan yang lain sehingga kalau misalnya kita akan berlaku di ASUS itu emang sangat berbeda sekarang ke depannya saya melihat peluang apa lagi yang harus kita kerjasamakan kalau ASUS selama ini banyak lomba-lomba di kami dibalik kegiatannya itu melatih dunia dulu setelah guru mendesimilasi kesusaha barulah dilombakkan hasilnya kalau ASUS kan melombakkan apapun sehingga dari situ saya terpikir untuk ada satu peluang kerjasama yang bisa kita lakukan di misalnya di Pempa TKI yang sudah ada guru yang di ASUS mungkin lomba-nya itu sekarang di ASUS kami yang menyelenggarakan tetap misalnya dengan yang kami dina kalau kami lombakan kan hanya masih lombakan termenekat mungkin bagian terbaik diangkat ke ISS untuk di ekspos di jenjang yang lebih tinggi lalu nanti hasil-hasil yang terbaik terbaik dari hasil yang kita tarik lagi untuk dijadikan apa narasumber bisa bisa jadi jenjang jenjang karyu yang jelas dengan cara begitu nanti nanti berpesan sebut jika ini akan ikutkan di ISS di lombakan ke internasional kasih di tarik nanti ini naik terus ya itu bisa berkeluar untuk mereka yang punya keinginan untuk berkarir betul ambisik untuk menuju mengejar karir tapi tidak tahu bagaimana caranya kalau sekarang misalnya jadi kepala sekolah cukup jadi guru penggerak mereka sudah punya tiket untuk jadi kepala sekolah sebetulah untuk karir karir yang lain di belum jelas di samping prestasi-prestasi yang memang di selamat agak sedikit pilu ya dulu kita berpercaya orang yang dia searching di dulu kok ini lamatnya kok di kampung tapi saya selamat sehari waktu yang Pak Iwan Pak Baja Pemboli ikut memuatkan akhirnya kita berdua dia waktu itu mau ayo saya 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 kering-kering bebas untuk ayo kita membangun ISS sebetulnya ISS ini adalah konten pasir saya ketika pesawat pulang dari Taiwan waktu itu ada acara di nasional sains pokoknya pusatnya sekolah sains di Taiwan pada waktu itu ada dua kumpah saudara saya bertanya satu persatu ternyata sains maju itu tidak disokong oleh pemerintah kebanyakan itu adalah hasil kolaborasi bahkan ada yang biut murni NGO yang bergerak di negara kita lihat contohnya di cingan itu ada organisasi Bapak Ibu ini namanya Children and Youth Science Center atau China Association for Science Technology jadi ini adalah satu organisasi besar di Indonesia bahkan di dunia Indonesia dia beriwinya sudah sangat lama sudah 40 tahun lebih dan dia adalah NGO tetapi didukung oleh kalau di China 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 Association Association for Science Technology jadi si CHS ini adalah sebuah organisasi non-government non-profit juga ini ini sudah kita kerjasama kemarin ikut nomor kita jadi kalau kita lihat ini kalau kita lihat profilnya itu adalah dia itu adalah sebuah organisasi non-profit yang berafiliasi dengan China Association khas disebutnya khas jadi dihukum sekolah dan dari situ China 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 dalam lalu pasal padi jadi ISS affiliation dengan biopat kak itu ini sudah disopor oleh dan ini problem besar sekarang jadi mengbilangi olimpiado di China kalau misalnya ada biologi ini biologi ini kalau kita kan cuma pemerintai kalau di China ini juga kelewatan yang terapkan mereka itu lainnya banyak dobat juga Sehingga ini jadi kibat saya, bukan kibat, tapi inspirasi saya untuk bagaimana mendidikan ISSD, organisasi yang punya andil untuk pemajuan pendidikan dan hubungan bersama di Indonesia, walaupun latar baratnya bahwa kita ingin cipung, oh disini aja bisa, gitu ya. Dan kita juga membantu pemerintah sebagai pemerintah dengan adanya ISSD. Nah, lalu kemudian kalau di Slovakia itu ada namanya organisasi, namanya AMAFE. Ini organisasi NGO juga. Bah, saya bahasnya RBI. Jadi memang mereka itu sangat, 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 sangat luar biasa. Sangat luar biasa dengan nol, ya, nol, 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 nol dollar lah. Mungkin dia berterakhir ya. Dan ini banyak sekali program-program pengembangan anak muda terhadap dunia standar, dan sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu kibla juga. Di Slovakia itu ada loh, dikata organisasi yang, NGO yang membantu memajukan dunia sains dan teknologi di negara ini. Nah, ini. Nah, ini adalah di Slovakia, namanya AMAFE. Lalu kemudian ada di, nah ini, di Cina kita juga kerjasama dengan Sianghai, Science Association Foreign Talent. Jadi bagaimana anak-anak muda itu dibimbing, dibina, kemudian ikut ke kompetisi profesional. Kemarin ikut ada yang berada di sini, yang berada di sini, yang berada di sini, yang berada di sini. Nah, ini adalah dari organisasi ini. Dan mereka pengusul impaknya, saya kemudian terus ke mana-mana gitu ya. Ini sekalian nasi yang ayu, konfensi. Sekalian konfensi, tapi sudah sangat besar. Nah, terus kemudian ada lagi, kalau ini sudah jangan dilakukan lagi, ini ayu. Ini, kalau ini sudah sangat terkenal, karena ini sudah seratus tahun. Ini penerbangan ikut ISEP, breakdown ISEP. Jadi sekarang memiliki ISEP, ini organisasi yang sangat besar-besar. Bahkan dia punya komunikasi namanya scienceuse.org.org. Jadi ini sudah seratus tahun, memang ini menghasilkan alumi-aluminya pelarik nombrol di negara ini. Memang, ya berdekatnya memang ya, sains, ee, sosial artinya form science. Jadi bagaimana memasyaratkan sains itu, terhadap masyarakat. Dan ini organisasi-nya NGO. Organisasi-nya NGO yang ini punya produknya namanya ISEP. ISEP itu merupakan salah satu kompetisi terbesar di dunia, di bidang penelitian. Dan ini kemarin dikuling, dikuling, itu ada pertolongan Indonesia ikut ISEP. Kemudian dia menanti segi, dapat 10.000 dolar. Hadiahnya luar biasa. Ini NGO yang ini. Ini sudah seratus tahun, benar-benar ISEP ini kegiatan besar sekali. Saya inspire. Nah, terus kemudian kita ke Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan ada namanya Eskom Espo. Jadi, ee, ini juga sama organisasi yang, apa namanya, ee, ambil dalam memanjukan dunia sains di, di, apa, di APK Selatan. Nah, ini juga ini. Nah, jadi artinya, dengan saya membuka ini, ya, arahan kita ya, kita jangan kecil hati kalau kita, kita NGO. Ini juga, karena di negara luar, itu NGO. Sudah perangkut sama saya. Kita mungkin baru 2 tahun, mudah-mudahan, kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, ini bisa seperti saya, sebuah sosial ini. Ya, 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 ya. Dan artinya mereka tuh, konsep banget gitu. Ya, terkadang kembalannya, ee, ini di Amerika. Mungkin kalau misalnya, Bapak Ibu, ee, ya, peningkat nasa gitu. Ini bukan masalah, mungkin apa, itu kan, cikampan kami dari saat penelitian-penelitian di demikian, misalnya. Dan mudah-mudahan, ya, di ISS ini, kita sih, kiblatnya, bukan, nah itu. Gaya organisasi kita juga, cubitu kita, sini. Jadi, memang sangat, sangat-sangat luar biasa, ketika saya ngomel dengan bank bank, dari, ya, termasuk atli, ya, di pemerintah di kami tuh, dia hanya punya dana, tapi kan, kita kan, di dunia, kalau kita berkomunikasi dengan orang Diki, misalnya, kalau orang Dibrain, ya, sekarang Dibrain, itu, kan, kira-kira, itu, gak apa-apa, gitu, kan, saksi, kamu, gitu. Karena, kita kan, kembali, 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 kembali. Terlalu baik itu, saya merasa, Pempat TK itu, organisasi pemerintah yang benar-benar peduli, benar-benar. Dan banyak dari, ya, saya merasa, saya menghubungi ke bus pres, mas juga, anak-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an, terkaitlah, gitu. Kolaborasi dengan kita juga bukan berbisnis, meskipun, sama-sama memandangkan lagi, ini salah satunya contohnya ini, gitu. Di Amerika ada ini, di Sulawaknya ada ini, gitu. Ini tak buka, gitu. Jadi, justru, saya, kontak ke Intel ISM, Science Forum Social, itu, itu, di-block. Pokoknya, dari Amerika itu, on-screen, dan dari perspektif, dan dari negeri. IGO, atau di Kida Bawa. Jadi, sudah di-block. Padahal, dari Malaysia itu, SMA, yang jadi LPDF-nya. Nah, kita kan, sebenarnya, ini, ber, apa, relasi ini, kan, sebenarnya, banyak. Hal yang bisa kita profil dari negara luar, bagaimana mengacai di sana, kan, sebagainya. Dan, benar-benar, ya, sesini, dari tiga tahun seterusnya. Karena, memang, kita, dua tahun, tuh, benar-benar mencari pola, mencari, kayak, naik gunungan, kan, jadi dulu jalur, ya, tersebut. Makanya, kita, bikin bopak ini, punya, apa, nggak ada yang kini. Jadi, intinya, memuji dulu, nih. Sebagai dalam track yang akan kita lalui, seperti apa. Nah, dalam dua, dua tahun, itu, berbeda di siklus. Berbeda di siklus buat kita. Sehingga, udah saatnya, nih. Sudah kami bingung oleh para komunitas, oleh pemerintah, oleh anak muda yang hebat-hebat. Apalagi, gitu. Iya, sesini. Makanya, mudah-mudahan, iSS kedepat gue, adalah iSS yang, ya, seperti mereka. Yang itu memajukan dunia pelitihkan, sains, teknologi, ya, lewat cara mereka. Nah, mudah-mudahan, sih, kedepatnya, sih, yang dari brand bisa merangkul, presiden juga ini, bisa mengakui, lah, gitu, ya. Bisa mengakui, bahwa, karena kita tuh dianggapnya apa, ya. Karena, kemarin juga, kita dari Rusia, ya. Dari Rusia itu, kita dapet brandweaver. Brandweaver. Itu di, ee, di, oleh tempoh itu, brandweaver tuh, sangat susah sekali dapetnya. Ada yang mau berbeda lagi. Adi ini, di dalam pusatnya, sebagian aku, nih. Makanya, kan, asal dimatih, ya, asal, ee, mereka mau bersatuan. Makanya, mudah-mudahan, ya, walaupun impinya yang kita inginkan, kita tetap banyak gaya kita sendiri. Jadi, kan, ini kita punya cara untuk memanfaatkan dunia, untuk memanfaatkan dunia. Nah, kemarin, ee, kami dari tim program, itu sudah rapat, berembuk, gitu, ya. Membuat sebuah program yang sebenarnya sudah, ee, apa namanya, sudah dilakukan oleh, eh, di 2022 ini. Eh, 2021 yang kemarin. Tidak ada evaluasi-evaluasi. Jadi, evaluasi itu kadang ada yang terlalu berdagang, kadang tidak sesuai, dan sebagainya. Tidak ada yang memakainya kemarin kita nampak, bulan ketiga, dengan pagi bulan sudah ikut. Jadi, kita akan merancang ini. Mudah-mudahan, program-program ini, itu, ee, nanti bapak ibu boleh menambahkan, bisa menggulani dan sebagainya, supaya nanti, oh, bulan januari ada di sini. Nah, nah, ini, kita buat dua lagi, jadi, program kerja non-anual. Jadi, anual itu artinya istedental, yang pertama itu adalah lecturing. Jadi, lecturing ini adalah seleksi, tim riset, dan inovasi Indonesia. Jadi, bapak ibu, banyak sekali di luar kompetisi, kompetisi, ya. Di luar dunia, sekali di luar dunia. Silahkan mas, boleh mas? Ini, kita makan dulu nih. Bu Meka, mana makannya? Oh, lagi saum? Aduh, kita nggak bener nih, Pak Doni. Pak Bu Meka, lagi saum padahal. Pak Arin, uju saumah, ngalitan Pak Arin. Lagi apa, Bos? Lagi apa, Bos?